Intro Puncak hari ulang tahun Kalimantan Utara ke-11 tahun 2023 yang dipusatkan di lapangan Agatis Tanjung Selor memunculkan atraksi dari suku Dayak Saben yang belum dikenal banyak publis sebab suku Dayak ini jarang muncul di permukaan lantaran dikabarkan mulai menuju kepunahan Suku Dayak Saben bermukim di wilayah pelosok pedalaman Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara Ketua Lembaga Dayak Saben Kabupaten Malinau, Johnson Pawang mengungkapkan suku Dayak Saben ini mulai ditampilkan agar selain membaur dengan masyarakat umum publis juga mengenal bahwa terdapat satu suku Dayak yang merupakan aset suku dan budaya asli Indonesia yang tenggelam modernisasi dan jarang terpublis Dalam hari ulang tahun Kalimantan Utara ke-11 tahun 2023 ini lembaga ada suku tersebut mulai berinisiatif untuk memperkenalkan seni budaya tarian kepada publis melalui momen atraksi seni budaya suku-suku di lapangan Agatis Dalam kesempatan atraksi seni budaya hari ulang tahun Kalimantan Utara Johnson Pawang membawa sekitar 50 warga Dayak Saben dari Kabupaten Malinau menggunakan mobil damtrak demi menampilkan tarian unik dan langka Dayak Saben Dari kostum unik yang dikenakan Dayak Saben terlihat bahwa kekayaan suku Dayak begitu beragam sehingga menjadi kekayaan dan kebanggaan bangsa Indonesia Dalam penampilan tari yang diiringi peralatan musik unik Dayak Saben suku ini menggambarkan tarian ungkapan syukur dan kegembiraan sukacita Tarian ini ditampilkan di hadapan publik umum atau sedang melakukan upacara penjemputan tamu terhormat yang masuk ke daerah tersebut Tarian Dayak Saben sebenarnya memiliki multimakna selain sebagai lambang sukacita, syukur, dan penerimaan tamu-tamu terhormat Tarian Dayak Saben juga merupakan spirit perang melawan musuh sekaligus sebagai lambang kekuatan dan kejantanan pria Saben dalam mempertahankan wilayah kekuasaan mereka Dalam atraksi Penta Seni Budaya pria Saben juga mempertontonkan badan kekar mereka yang melakukan pergulatan fisik dengan lawan tempur melalui gulat tradisional Cerita pergulatan lelaki Dayak Saben ini mempresentasikan cerita nenek moyang mereka dalam memilih pemimpin terkuat untuk mengasai wilayah kekuasaannya Tarian Saben didominasi iringan musik sampe dan kecapi yang oleh suku tersebut dikenal sebagai musik khas pertanda komunitas dan eksistensi dalam bersosial masyarakat Suku ini berharap tari dan musik serta alat-alatnya menjadi salah satu khas sana budaya dan kesenian yang diakui pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Pemerintah Kalimantan Utara sendiri mengakui tertarik dan memuji peralatan musik Dayak Saben dan menobatkannya sebagai alat musik unik kekayaan Kalimantan Utara dengan kategori alat musik tradisional Dayak Saben Raksasa dengan panjang mencapai 6 meter lebar 68 cm dan panjang mencapai 16 meter dengan berat mencapai 100 kg Oleh pemerintah Kabupaten Malino alat musik Dayak Saben dinobatkan sebagai alat musik sampe terbesar yang ada di dunia Kategori ini sudah tercatat dalam buku Rekor Muri Indonesia di hari jadi Kabupaten Malino pada Rabu 11 Oktober 2023 lalu Dari Tanjung Selortim, Katara TV, Nampur putar 9, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 1,5, 6, 7, 1,6, 8, 1,6,